Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman jadi kali ini aku itu minta diboncengin pak suami Minta diantar beli sayur gitu Nah untuk minggu ini kan aku belum sempat ke pasar gitu ya teman-teman Jadi cuma beberapa hari kemarin itu cuma beli ngecer-ngecer aja Dan rencana hari ini tuh mau ke ibu sayur Tapi ternyata untuk hari Jumat itu Ibu sayur yang di deket rumah aku itu libur gitu ya teman-teman Dan aku itu gak inget kalau ini tuh hari Jumat Jadi aku bikin video ini hari Jumat Terus aku publis di hari ini ya hari Sabtu gitu Nah terus akhirnya aku belanjanya di yang masih satu Tirto ya teman-teman Masih satu kampung gitu tapi di beda-beda RT gitu Nah ini tuh aku belanja Aku cuma mau beli tempe, santan kayak gitu ya teman-teman Tapi biasa yang namanya liatnya beli apa itu kadang merembet gitu ya Dan ini aku masih liat-liat ya teman-teman Terus pak suami aku suruh kesini Aku nunggu di luaran aja Karena ada kucing kecil gitu ya teman-teman Jadi aku itu trauma banget Dulu pas kecil aku itu saking takutnya sama si kucing itu Sampai akhirnya kepala aku tuh kepentur Kayak keramik pinggiran itu ya teman-teman Akhirnya berdarah bener-bener Oh parah gitu ya Akhirnya sampai sekarang pun ya memang takut gitu Nah ini pak suami lagi pilih-pilih Mau beli apa lagi, mau beli apa lagi Terus aku bilangnya terserah yang penting itu Tempe sama santan Karena aku tuh pengen banget bikin daun singkong gitu ya teman-teman Masa pucuk daun singkong Nah ini aku bilang ya teman-teman Aku mau beli bongkrek gitu Bongkrek itu tempe gembus ya Beda daerah itu beda penyebutan gitu Nah untuk paginya Sayurnya itu lengkap banget ya teman-teman Terus kalau udah agak siangan itu dipindahin ke motor Terus bakalan si bapaknya itu keliling Nah ini tadi yang aku beli ya teman-teman Ini ada tempe 3000 Ada tempe gembus itu 1000 Terus ada bumbu dapur ini 1000 Kalau gak salah Aku tuh gak terlalu denger tadi kan pas berhitungnya itu sama pak suami gitu ya Terus ada juga tahu Tahu ini 2500 ya teman-teman Karena kan tadi habisnya 12500 Ditambah tahu jadinya 15000 gitu Nah ini otak-otak aku kurang paham Berapa ya 4000 atau 4,5 dihitungnya sama santan kara Pokoknya total semuanya itu adalah 15000 rupiah Nah tadi aku udah dadar telur ya teman-teman Jadi aku dadar telurnya cuma pakai daun bawang Aku kasih bawang merah sama bawang putih Garam sama kaldu Terus aku kasih lada gitu ya teman-teman Cuma goreng 2 butir telur Sambil aku mau bikin sambal Habis bikin sambal Ini aku mau sarapan ya teman-teman Jadi untuk daun singkongnya Aku rebus dulu Itu bakalan buat aku makan siang sama malam nanti Nah untuk sambalnya Ini aku beda dari yang biasa ya teman-teman Jadi kalau biasanya itu sambalnya aku goreng Kalau ini sambal mentah aja Aku cuma pakai cabai rawit merah Sama bawang putih sedikit Kayak sambal kepre gitu Terus aku siram minyak panas Nah ini aku udah masak nasi ya teman-teman Jadi setelah masak nasi Disini pasti aku aduk-aduk gini ya Biar merata Dan meji kom aku itu udah tua banget ya teman-teman Jadi untuk meji kom aku itu Dari tahun 2014 Nah ini untuk daun singkongnya Aku rebus gini ya teman-teman Terus aku kasih sedikit garam Kalau nggak dikasih sih nggak apa-apa Cuma aku kasih sedikit banget gitu ya Terus aku mau bikin bumbunya simpel aja ya Ini ada 2 singkong bawang putih Terus bawang merahnya aku kasih segitu Cabai merahnya 3 Lengkuas kunyit serai sama daun salam Disini aku ulek-ulek aja Tapi aku minta tolong pak suami ya Karena aku tuh paling males Kalau ngulek-ulek Pegel gitu ya teman-teman Apalagi aku lagi Ngurusin si bayi gitu Jadi aku minta tolong aja sama pak suami Nah untuk serai sama lengkuasnya Disini aku geprek aja ya teman-teman Nah ini udah selesai Dan mohon maaf ya teman-teman Apabila suara aku kurang enak didengar Karena memang lagi Rada-rada flu gitu Ini lagi musim ya teman-teman Nah terus ini aku tumis-tumis ya teman-teman Untuk bumbunya Aku tambahin serai Terus lengkuasnya udah aku masukin juga Sama daun salam Dan itu Yang dicoba itu aku kasih sedikit air gitu ya Terus aku masukin aja Nah sambil tadi Nunggu bumbunya itu agak tanek gitu ya teman-teman Jadi aku Motongin tempe Ini aku cuma pake sedikit aja Kurang dari separoh ya Mau aku tambahin aja Ke daun Ini daun singkongnya Nah ini aku pakenya santan kara gitu ya teman-teman Sebenernya sih tadi aku nyari Santan Eh kelapa parut gitu Tapi aku kan udah Kesiangan Akhirnya gak dapet ya Terus aku pake santan kara aja Nah ini tempenya Aku masukin Nah untuk bumbu tambahannya Disini aku tambahinnya cuma garam Kaldu camur Sama sedikit gula gitu Kalau ada ketumbar itu Bisa dikasih sedikit ketumbar Nah pokoknya Kalau masa itu Seperti yang udah aku katakan Di sebelumnya Semua itu Disesuaikan saja Sama selera masing-masing Nah jadi cara orang kan berbeda-beda gitu ya teman-teman Yang penting kan Tujuannya itu buat apa Nah untuk minggu ini kan Aku gak belanja Di budget aku yang 100 ribu itu Masih sisa ya teman-teman Jadi minggu ini Aku cuma beli ayam setengah kilo itu 19 ribu Terus aku beli kepala ayam Itu 8 ribu Beli telur 6 ribu Sama tadi beli itu Belanja hari ini itu 15 ribu ya teman-teman Itu masih ada untuk sisanya Tapi kan beberapa hari kemarin itu Aku ada beli makan di luarnya Karena memang Repot banget gitu ya teman-teman Jadi memang Aku pakai uang yang Untuk belanja mingguan Nah terus ini Aku juga bikin ikan bakar Jadi ini Untuk pucuk ubinya ya teman-teman Daun singkong Ataupun pucuk ubi Terserah nyebutnya Ini udah dimakan Tadi sama pak suami Terus aku baru bikin Ikan bakar Ikan bakar itu Ikan hasil buruan pak suami gitu ya teman-teman Dua yang satu itu Ada ikan yang terdampar Di depan rumah Baru sempet aku masak gitu ya Terus untuk ikannya itu Cuma aku goreng Terus aku bakarnya pakai teflon Oles-oles aja pakai kecap gitu Lanjut di sore hari ya teman-teman Berhubung Lagi pada gak enak badan Terus disini tuh pengen yang seger-seger gitu Memang sih masih ada masakan Masih ada masakan Tapi pengen yang seger-seger Untuk sorenya Nanti nasinya kan bisa dimakan Untuk malam harinya Disini aku mau bikin mie rebus ya teman-teman Mie rebus Terus aku kasih sayuran Ini sayurannya cuma kol Sama satu buah tomat gitu Karena memang seadanya ya Terus aku tambahin bakso juga Jadi kan kemarin-kemarin itu Sempet beli bakso Dan gak habis punya kakak Dava Akhirnya aku bungkus aja Ini aku masukin sekalian Terus aku tambahin Satu butir telur Pokoknya ini tuh enak banget ya Aku bikin mie rebusnya Ini cuma dua ya teman-teman Tapi dimakan bareng gitu Bertiga Dan ini tuh masih sisai loh teman-teman Jadi pak suami tuh Suruh aku ngabisin sekalian Bilangnya udah kenyang Nah ini ya teman-teman Aku ambil Cabainya aku peces-peces gini Terus aku tambahin saus Sama kecap Jadi untuk bakso itu Kemarin makan bakso Isinya tuh isi telur gede ya teman-teman Harganya tuh murah banget Nah terus lanjut Ini sore harinya ya teman-teman Habis makan mie Ini aku itu Mau beli martabak Karena aku tuh mau mampir Ke rumah ibu mertua aku gitu Mau main Jadi sebelum sampai sana Aku bawa Buah tangan gitu ya teman-teman Memang Untuk memberi berupa uang itu Aku belum bisa ya teman-teman Dan alhamdulillahnya Untuk finansial Mertua aku Atau ibu aku itu Jauh lebih baik Daripada finansial aku Untuk saat ini Sebagai anak sih Memang pinginnya itu Ngasih ya teman-teman Tapi kembali Sama kemampuan dulu Yang penting Kita itu niatnya Apa gitu ya Terus ini aku beli Dua macam martabak ya teman-teman Ada martabak manis Sama martabak telur Nah aku tuh Seneng banget Sama martabak Yang margarinya itu Banyak gini ya teman-teman Jadi kan Lebih kemet-kemet gitu ya Kalau dimakan bahasanya Nah apa gitu Nah ini untuk coklatnya Jadi enak banget ya Walaupun Harganya itu murah Pokoknya orang tua Kalau diperhatikan itu Seneng Walaupun Semisal kita Nggak bawa buah tangan Pokoknya Kalau Perhatian itu Jauh lebih Lebih-lebih lah ya Teman-teman Nah ini aku udah Nyampe di rumah Mertua aku Ini bapak aku Lagi bungkus-bungkusin Lagi bungkus-bungkusin Karena adik aku Kejualan online gitu ya Teman-teman Di Sope Nah ini Setelah dibungkus Nanti mau dikirim Ke paket Nah ini Kakak Dava Biasa ya teman-teman Nanti Bakalan Nyayang uti Nyayang aku Kayak gitu Nah dan aku rasa Cukup sekian video Dari aku Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video Aku sampai di-menit ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan tupa untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa